Jika anda beriman kepada aku, yakin denganku, maka wasna'inu, punya persoalan minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu bisabri, terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaedah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan, kalau tidak anda mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Perhatikan kaedahnya, Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian, di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena anda yang sanggup. Kalau tidak sanggup, tidak akan diuji. Ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan, mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan anda katakan, Ya Allah, wahai mi, kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu. Yang lain tidak. Nah ketika anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua. Wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat. Terima kasih telah menonton.